La ilaha illallah muhammadun rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan kita nikmat yang sebegitu luar biasa Yakni nikmat iman dan islam Dan tidak lupa salawat beserta salam Semoga terlimpah curahkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad SAW Kepada keluarganya, para sahabatnya, pengikutnya dan kepada kita sekalian Alkisah dari kaum Bani Israel Ada orang bernama Juraid Dia semula adalah seorang pedagang Perdagangan Juraid terkadang untung dan terkadang rugi Dia lalu merasa berdagang tidak cocok dengannya Dia pun meninggalkan perdagangannya Dan memilih untuk bertapa Menghususkan diri beribadah kepada Allah SWT Tanpa disibukkan dengan urusan dunia Juraid pun menjadi zuhud dan menghindari manusia Agar tidak tercemar kebisingan duniawi Juraid membangun biara Guna menjadi tempat mudajatnya kepada Allah SWT Pada suatu saat Ibu Juraid ingin membesuknya Setelah waktu yang lama Belum bersuah dengan anaknya Ibu Juraid kemudian datang di tengah Juraid sedang sholat Menghadap yang kuasa Ibu Juraid memanggilnya Namun Juraid tidak bergeming Dia memilih meneruskan sholatnya itu Ibu Juraid lalu pulang dengan membawa rasa sedih Karena tidak dapat bertemu dengan putra tercintanya Pada kesempatan lain Ibu Juraid kemudian datang lagi Untuk yang kedua dan ketiga kalinya Lagi-lagi Kedatangan sang ibunda Di tengah Juraid mengerjakan sholat Ibunya memanggil-manggil Namun Juraid acuh Dan lebih fokus beribadah Juraid bermaksud menuntaskan ibadahnya dulu Baru kemudian menemui ibunya Ibunda Juraid lalu marah bukan kepalang Dia kemudian mengutuk agar Allah SWT Memberi fitnah ujian kepada Juraid Semoga Juraid dapat melihat wajah licik para pezina Allah SWT Kemudian mengabulkan doa sang ibu Bani Israel saling berbincang tentang Juraid yang husu dan zuhud Ibadah Juraid itu menjadi topik pembicaraan orang-orang Hingga hal ini pun didengar oleh seorang perempuan berparas cantik Namun berprofesi sebagai pramuria Dia ingin menggoda Juraid Perempuan itu Lalu datang menemui Juraid Menawarkan keindahan tubuhnya Untuk dinikmati Namun Dia diacuhkan Dan tidak dihiraukan Juraid Tidak memperdulikannya Maka semakin emosi Perempuan itu Ia sakit hati Dendam dengan Juraid Ia Lalu tumpahkan armarahnya kepada Juraid Dengan membuat rekayasa Ia melihat Pengembala di bukit Juraid beribadah Ia Menggoda gembala itu Hingga mereka berhubungan badan Lalu Perempuan itu hamil Dari hubungannya dengan pengembala itu Ketika bayi yang dikandung Perempuan itu lahir Ia memberitahukan Kepada orang-orang Bahwa bayi itu adalah Bayi hasil hubungan badannya Dengan Juraid Orang-orang pun Terhasut dan menuduh Juraid Telah melakukan hal yang Sangat bertolak belakang Dengan sifat religiusnya Orang-orang pun termakan Hoak dan emosi pada Juraid Mereka Menyeret Juraid keluar dari biaranya Lalu menghancurkan biara tersebut Juraid Dimaki-maki Dan dipukuli Juraid Meminta kejelasan Apa yang sebenarnya Dituduhkan kepadanya Juraid pun menjadi paham Duduk persoalannya Juraid diseret oleh orang-orang Ketika melewati rumah Pramuria Juraid melihat Pramuria itu Dan tersenyum Tersadar Bahwa inilah doa yang dipanjatkan ibunya Juraid kemudian meminta Kepada orang-orang Agar bayi yang dituduhkan Hasil dari darah dagingnya itu Dihadirkan Bayi itu pun Dihadapkan kepadanya Juraid Meminta kesepakatan Kepada orang-orang Agar dia dapat Melaksanakan sholat Dan berdoa Setelah itu Juraid mencucuk perut bayi itu Dengan tongkat Lalu Juraid berkata pada bayi Mungil itu Wahai bayi Siapakah ayahmu Kemudian Bayi itu menjawab Dia fulan Sang pengembala Orang-orang yang menyaksikan Kejadian luar biasa itu Terkejut Bagaimana mungkin Bayi yang baru saja Lahir itu Bisa berbicara Mereka lalu minta maaf Dan mencium tangan Juraid Mereka sadar Bahwa Juraid adalah Orang yang benar Mereka Hendak membangun kembali Biara tempat peribadatan Juraid Dari emas Sebagai wujud Penyasalan dari permintaan maaf mereka Namun Juraid menyeringai Dan meminta mereka kembali Membangun dengan menggunakan tanah Sebagaimana asalnya Mudah-mudahan Video singkat ini bermanfaat Wallahu'ala Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh